Pemusaha rangkaian peringatan 100 tahun rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 14 tahun rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping kembali digelar. Salah satunya agenda bakti sosial pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang atau KBM KJB secara gratis. Sebanyak 114 orang akseptor khususnya pasangan usia subur mengikuti pelayanan KB berupa metode kontrasepsi jangka panjang, pemasangan IUD, dan implan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari milat 100 tahun rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 14 tahun rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang bekerjasama dengan dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta dalam menekan angka kelahiran. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Komarudin, menyampaikan pemasangan MKJP sebagai upaya menjaga jarak dan mengatur perencanaan kelahiran, serta mendukung program pemerintah dalam pengendalian dan pengangkatan kualitas keluarga di daerah istimewa Yogyakarta. Membantu program pemerintah dalam ini program KKPM dalam berangka tentunya menurunkan angka tujuan jangka panjangnya akan tetap meningkatkan kesejahteraan. Kami sangat menyambut baik kerjasama dari seluruh sektor yang pada kesempatan ini hadir, terutama dari PKU Muhammadiyah yang dengan luar biasa mendukung pelaksanaan, pelaksanaan KB dalam rangka pemasangan rimpelan yang tentunya menurunkan dukungan dari rumah sakit dan tentunya dalam rangka pilihan tersebut PKU Muhammadiyah memberikan andil yang luar biasa. Bakti sosial ini dihadirkan oleh Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Perwakilan BKKBN-DIY, Iin Nazifa Hafid, Bandar Pembina Harian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping, Gita Danu Pranata, dan Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Gondomanan Yogyakarta. Elmariana Aslus Saptono memberitakan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.